Pemirsa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan segera membuat peraturan baru tentang penertiban beca di Ibu Kota. Hal ini pun disambut masyarakat di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Dari tahun ke tahun keberadaan beca di Ibu Kota kerap menuai kontroversi. Kontroversi ini mengakibatkan munculnya larangan beca beroperasi di Jakarta sejak masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Alisa Dikin. Beca dianggap menyumbang kemacetan terbesar di Jakarta. Berbeda pemimpin, berbeda pula kebijakannya. Rencananya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan mengoperasikan kembali moda transportasi ini. Ada lebih dari seribu beca selama ini masih ada di Jakarta, itu kenyataan. Terus yang kedua, kenyataannya adalah mereka beroperasi di lingkungan pergampungan, itu kenyataannya. Nah, yang mau kita atur di mana? Yang mau kita atur adalah mereka yang beroperasi di lingkungan. Wacana ini pun disambut baik warga Ibu Kota. Iya, iya, kalau tiap kali keluar pasar pulang pakai besa, enak. Mode transportasi ini menuai kontroversi. Beca dianggap menjadi transportasi jarak pendek yang membantu masyarakat di permukiman. Namun, jika dibebaskan wilayah pengoperasiannya, maka tak bisa dipungkiri. Beca berpotensi memperparah macet di Jakarta. Dari Jakarta, Disa Amora dan Jakastia, Anies melaporkan.